Nah di Simpang Susun Legok inilah ya Seperti yang teman-teman mungkin sudah saksikan Di pembahasan Trase Tol Serpong Bitung Bitung Batu Ceper di video sebelumnya ya Yang merupakan menjadi lanjutan dari jaringan Jor 3 ya Di Simpang Susun Legok inilah yang nantinya Tidak hanya terkoneksi dengan jalan Tol Jor 3 Bogor Serpong Viaparung Di sisi sebelah kiri ya Tapi juga akan terkoneksi dengan Tol Serpong Bitung di sisi sebelah kanan Arah ke Tol Jakarta Tangerang Merak Teman-teman Jadi Tol ini bukan hanya nantinya akan terkoneksi dengan Baleraja Tapi juga nantinya akan terkoneksi dengan Bitung ya Nah disinilah yang nantinya Pintu Tol Legok ya teman-teman Akan terkoneksi dengan jalan baru BSD ya Disitu teman-teman sudah kelihatan tuh ya Ada lengkungan Dan sisi sebelah kiri itu terkoneksi dengan jalan raya Jatake Babakan Ya sama seperti tol ataupun pintu tol industri ya Pintu Tol Legok ini juga nantinya akan terkoneksi dengan jalan baru BSD Jadi tidak terkoneksi langsung dengan jalan arteri di dekatnya Yaitu jalan Jatake Babakan Di sisi sebelah kiri ya teman-teman Halo semuanya balik lagi di channel Luki Droni Di video kali ini kita akan kembali melihat progres tol Serpong Baleraja Seksi 1B ya dari BSD sampai dengan Lego Kalau di video sebelumnya teman-teman sudah saksikan progres dari BSD sampai dengan industri Nah di video kali ini kita akan melihat progres dari pintu tol ataupun simpang susun industri Sampai dengan pintu tol ataupun simpang susun Lego Sudah seperti apa progresnya? Kita saksikan sama-sama Kalau di video sebelumnya jalan baru BSD yang akan dibangun di sekitar pintu tol industri Masih cukup banyak ya yang belum selesai Karena memang jalan baru inilah yang nanti akan terkoneksi dengan pintu tol industri Begitupun juga dengan pintu tol Lego Yang akan terkoneksi juga dengan jalan baru BSD yang akan dibangun di sekitar wilayah ini Nah sebentar lagi kita akan coba saksikan via drone untuk kita lihat lebih jelasnya Oke teman-teman drone saya sudah terbang Kita akan mengarah ke simpang susun Lego di ujung sana ya Kita akan melihat ya progresnya seperti apa Dan di simpang susun Lego itu sendiri juga nantinya akan terkoneksi dengan jalan baru Yang akan dibangun di BSD disini ya teman-teman Sama dengan seperti simpang susun industri di video sebelumnya Nah kalau kita perhatikan nih di depan ini ada jalan raya warga ya Jalan artiri ya ataupun jalan akses warga lah ya Yang belum dibongkar ya teman-teman Sama seperti liputan sebelumnya ya Liputan progres tol di sekitar Lego kini Nampaknya jalan ini juga masih belum dibongkar Ya nanti kita coba lihat ke arah simpang susun Lego ya teman-teman Nah di simpang susun Lego inilah ya Seperti yang teman-teman mungkin sudah saksikan Di pembahasan trase tol Serpong Bitung Bitung Batu Ceper di video sebelumnya ya Yang merupakan menjadi lanjutan dari jaringan JOR3 ya Di simpang susun Lego inilah yang nantinya Tidak hanya terkoneksi dengan jalan tol JOR3 Bogor Serpong Viaparung Di sisi sebelah kiri ya Tapi juga akan terkoneksi dengan tol Serpong Bitung Di sisi sebelah kanan arah ke tol Jakarta Tangerang Merak teman-teman Jadi tol ini bukan hanya nantinya akan terkoneksi dengan Balai Raja Tapi juga nantinya akan terkoneksi dengan Bitung ya Nah ini dia ya ini ke arah selatan ya teman-teman Ke arah selatan dari ruas tol JOR3 yang nantinya akan dibangun juga ya Di sekitar wilayah ini Buat teman-teman yang belum mengetahui trase ataupun jalur pembangunan tol JOR3 Bogor Serpong Viaparung Bisa langsung cek aja videonya di channel ini Nah kita coba ke arah utara ya teman-teman Ini dia ya Yang nanti akan menjadi akses keluar pintu masuk tol Yaitu di gerbang tol Legok ya teman-teman Wah nampaknya sudah ada pekerjaan lebih lanjut nih Kalau saya ingat-ingat ya dari video sebelumnya Teman-teman bisa cek nih video sebelumnya ya Yang teman-teman saksikan saat ini Ya ada perubahan ya Di sini sebelumnya belum dikerjakan lapisan jalan yang lebih lanjut Tapi sekarang teman-teman bisa lihat dari arah ke arah gerbang tolnya tuh ya Gerbang tolnya masih rangka memang ya Itu sudah ada lapisan jalan yang sudah dikerjakan Nah di sinilah yang nantinya pintu tol Legok ya teman-teman Akan terkoneksi dengan jalan baru BSD ya Di situ teman-teman sudah kelihatan tuh ya ada lengkungan Dan sisi sebelah kiri itu terkoneksi dengan jalan raya Jatake Babakan Ya sama seperti tol ataupun pintu tol industri ya Pintu tol Legok ini juga nantinya akan terkoneksi dengan jalan baru BSD Jadi tidak terkoneksi langsung dengan jalan arteri di dekatnya Yaitu jalan Jatake Babakan Di sisi sebelah kiri ya teman-teman Ya sudah seperti ini ya penampakannya ya Tapi memang kalau kita perhatikan jalan barunya masih cukup banyak ya Pekerjaan yang harus dilakukan ya Nanti akan dirijit ataupun di aspal pastinya nantinya ya teman-teman Jalan barunya Tapi luar biasa banget saya kalau ingat jalan di sekitar BSD ini ya teman-teman Banyak banget jalan baru yang nanti akan dibangun di sekitar BSD ini Dan pastinya dampaknya ya warga sekitar akan menikmati ya jalan ini ya teman-teman Akan koneksi antara Jatake Babakan ya sekitar Legok Mau ke arah Serpong ya Kalau bisa kan kendaraan motor bisa lewat jalan ini juga ya teman-teman Jadi bisa langsung bebas begitu Yang selama ini mungkin mengandalkan jalan Raya Kadu Sirung Ataupun jalan Raya Jatake Babakan Jalan Raya Legok ya Yang mungkin keadaan jalannya juga tidak kurang baik begitu ya teman-teman Kurang baik maksudnya Nah ini dia ya jelas ya teman-teman Penampakan dari mulut ya Akses pintu tolnya Nah ini saya coba berbalik dulu nih Ini kayaknya drone saya waktu itu nih Lost signal teman-teman ya Nanti kita coba balik lagi ya teman-teman Ke arah sebaliknya ya Ini coba kita mengarah dulu ke sini Nah ini udah mulai connect lagi Nah ini nanti jalannya juga akan mengarah ke sana tuh teman-teman ya Jadi memang jalan di sekitar sini juga nanti akan terkoneksi semua teman-teman ya Terkoneksi semua dan nantinya juga akan terhubung juga dengan tol ini ya teman-teman Karena memang area ini bakal banyak perumahan ya teman-teman Bakal banyak fasilitas-fasilitas publik lainnya yang akan dibangun di sekitar BSD ini Nah ini dia ya Visualnya udah bener lagi nih ya Arahnya ke mulut Akses pintu keluar masuk tol Yang akan menjadi akses masuk ke gerbang tol legok ini dari jalan baru BSD yang akan dibangun ya Progresnya sudah seperti itu ya Nanti dari arah jalan jatake babakan teman-teman ke arah kanan itu nanti akan connect lagi dengan jalan yang tadi kita lalui ya tuh ya Kelihatan ya Jadi connect semua teman-teman ya Nanti juga di sekitar sini di bawah sini juga nanti akan dibangun jalan Jadi memang bener-bener infrastrukturnya khususnya infrastruktur jalannya terus dikejar ya teman-teman Oke ini kita coba putar balik dulu ya Kita akan mengarah lagi ke simpang susun industri ya Dari arah simpang susun legok Seperti biasa ya kita coba lihat secara tuntas ya teman-teman Ya teman-teman bisa lihat nih di sisi sebelah kiri itu ada jalan baru juga Ya memang sedang dibangun Nantinya akan mengarah ke arah selatan ya teman-teman Ke arah selatan ya nanti juga ada proyek dari properti dari BSD ini sendiri teman-teman ya Nah kita lihat nih nanti ya beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu ya Kalau ditargetkan sebelumnya September untuk bisa selesai 2023 Kita coba lihat ya di beberapa minggu ke depannya Kalau saya sih pribadi seperti yang saya opinikan di video sebelumnya Nampaknya sulit nih untuk September bisa selesai Kalau progresnya masih seperti yang teman-teman saksikan saat ini ya Tapi nanti kita lihat lagi ya apakah ada percepatan Atau di sekitar bulan Oktober ataupun November baru konstruksinya ini bisa selesai Yang pasti kalau saya sih yakin seharusnya di tahun 2023 ini bisa selesai teman-teman Pembangunan dari ruas tol Serpong Balaraja Seksi 1 full dari Serpong ya dari Serpong kemudian BSD kemudian sampai dengan legok ini Jadi teman-teman yang di sekitar legok ataupun parung ya parung panjang Yang mungkin mengakses jalan tol bisa jauh lebih cepat lewat tol ini Ketimbang sekarang mungkin masih mengandalkan tol Tangerang Merak ya teman-teman di Karawaci ya Gerbang tol Karawaci yang harus melewati jalan taya legok dulu ya jalan taya parung panjang Itu cukup memakan waktu ya teman-teman Tapi buat teman-teman yang berkendara motor gitu bisa juga melewati jalan ini jalan baru yang sudah dibuat Yang sangat membantu kalau menurut saya ya untuk mengakses ke arah Serpong dan sekitarnya Nah ini dia kita mengarah ke Simpang Susun Industri ya teman-teman disini seperti yang video sebelumnya ya Update sebelumnya ini nampaknya juga sudah lebih rapi ya pengerjaannya main roadnya di titik ini ya teman-teman Sama seperti dari arah BSD sampai dengan Simpang Susun Industri Dari legok sampai dengan Simpang Susun Industri main roadnya ya Sudah jauh lebih rapi sudah jauh bisa dikatakan hampir selesai nih Nah kita lihat nih ya tentang finishing-finishingnya nanti ke depannya Karena disini kita lihat marka jalannya belum dibuat ya Nanti juga pasti marka jalannya akan dibuat ya Jadi memang tinggal menyesalkan pekerjaan-pekerjaan finishing untuk yang di sekitar sini ya teman-teman Nah kita lihat tuh ya itu adalah Simpang Susun Industri Ya kalau teman-teman bisa cek di BPJT ya Progress dari pembangunan tol serpong panaraja ini sudah mencapai 80% ke atas teman-teman Rasanya pada saat video ini tayang seharusnya sudah mencapai 85% Jadi memang konstruksinya ya untuk seksi 1B ini sudah tidak terlalu banyak lagi ya Titik pekerjaannya yang paling banyak hanya menyisahkan di sekitar Simpang Susun Industri Yang teman-teman saksikan saat ini dan Simpang Susun Legok yang tadi ya Dan area jalan baru infrastruktur jalan baru yang dibangun di sekitar BSD ini Ya seperti yang saya singgung di video sebelumnya Kalau jalan barunya belum selesai dibangun Ya pintu tol Legok dan pintu tol industri ini pun belum bisa digunakan ya Karena memang tidak ada belum ada akses pintu keluar masuk tolnya ya teman-teman Nah ini kita coba menyerong lagi ya ke sisi sebelah kanan ya Ini adalah akses dari gerbang tol industri ya teman-teman Dan buat teman-teman yang mungkin bertanya juga ya Itu pintu tol yang di dekat jalan raya serpong ya jalan raya serpong Mungkin teman-teman jalan raya serpong udah gak asing lagi ya Itu kok belum dibuka ya dari arah BSD mengarah ke Legok ya teman-teman Diharapkan ya teman-teman semoga dengan sudah selesainya ataupun beroperasinya Seksi 1B ini pintu tol yang di jalan raya serpong itu bisa dibuka ya Agar teman-teman yang dari arah serpong mau ke arah ke Legok ini bisa jauh lebih cepat Seharusnya kita tunggu nanti perkembangannya ya Nah ini dia ya ini adalah akses masuk ataupun akses jalan ya dari arah industri ya Gerbang tol industri itu ada pertigaan ke kanan langsung bisa keluar ataupun masuk ya Dari atau ataupun ke jalan raya Kadu Sirung Nah sisi sebelah kiri bisa masuk juga ke area BSD lagi ya teman-teman Inilah yang saya katakan jalan baru yang harus juga dikejar pembangunannya Jalan baru BSD ini harus dikejar juga pembangunannya Agar pintu tol ini bisa digunakan teman-teman ya Kalau itu nggak ada jalannya bagaimana keluar atau masuknya ya Nah kita lihat nih perkembangannya ya di beberapa minggu ataupun beberapa bulan kemudian Semoga pengerjaan ruas tol ini bisa dikerjakan tuntas tahun ini ya Dan bisa dilanjutkan untuk seksi 2 dan seksi 3 nya ya Di video sebelumnya saya sudah sempat singgung ya Koneksi tol serpong balaraja ini bukan hanya sampai dengan balaraja nantinya Ya tapi juga nanti akan terkoneksi dengan bitung ya di tol dakarta tangerang Dan nanti juga terkoneksi dengan ruas tol bitung batu ceper ya dari sisi timurnya Dan terkoneksi juga dengan ruas tol semanan baraja Jadi ruas tol ini ya nanti kalau misalkan tol jor 3 sudah terjaring Ataupun sudah terbentuk sepenuhnya ya Akses ke bandara pun bisa lewat tol ini teman-teman Ya kalau mau lebih cepat ya Kalau memang mau lebih memakan waktu dan biaya tarif yang lebih murah Ya bisa lewat tol yang ada sampai hari ini Tol existing ya Tol jor ataupun tol dalam kota Ya mungkin videonya sampai sini dulu ya Teman-teman semoga bisa menjadi manfaat Buat teman-teman sekalian akan Perkembangan pembangunan tol serpong balaraja Hingga sampai dengan pertengahan Agustus 2023 Ya semoga di tahun ini ruas tol ini bisa beroperasi Dan bisa menjadi koneksi baru ya untuk keluarga sekitar parung panjang Ya legok ya kemudian sekitarnya Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.